Selamat pagi, teman-teman. Kali ini kita mau senam lidah. Bagian tubuh ini ada yang menarik. Kalau sakit ke dokter, kadang dokter ambil baterai. Lalu disuruh buka mulut, dilihat lidahnya. Karena lidah itu banyak kelenjar di situ, sakit sama sehat, lidahnya beda, warnanya beda. Atau juga kadang mata. Orang dokter liatin matanya, yang memang mendalami hal itu, ketemu orang saja. Bapak diabet ya. Bapak, kolesterol tinggi ya. Pernah seruk. Saya pernah ketemu orang begitu hebat-habat dengan lihat matanya saja, langsung tahu sakitnya apa dan tepat semuanya. Mata, lidah. Atau orang yang tangan, yang ahli-ahli akupunktur, pegang aja tangannya. Lalu menyembuhkannya, bisa picit tangan, bisa picit kaki. Atau bisa juga jantung. Itu kan juga salah satu indikator sehat. Orang sehat, jantungnya teratur. Ya, naik turunnya teratur, jaraknya teratur. Makanya dokter pakai stetoskop. Bantu dengerin jantungnya. Teratur enggak? Jaraknya teratur enggak? Ya, kalau yang bagus pakai komputer, ketahuan ya. Naik turunnya dan jarak antar ininya. Nah, lidah juga begitu. Lidah ini, makanya kalau olah nafas senci, olah nafas senci, itu mata ditutup, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, yang nyaman, enggak pakai hitungan detik-detik berapa detik, lidahnya tekan ke atas. Lidah tekan ke atas. Kalau olah nafas, humming, untuk menaikkan nitrik oksid. Mau ritme berapapun, tapi antara 4 sampai 10 buangnya. Jadi kayak 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 5, 5, 4, 6, 4, 8, 5, 10, 8, 8, 9, 9. Pokoknya buangnya 4 sampai 10. Maka lidahnya lurus, giginya ditutup, sambil bilang huruf M. Tapi lebih pelan. Bilang M-nya namanya humming. Tapi lebih pelan bilangnya, bunyinya, sampai terasa bibir ini bergetar sedikit dan ujungnya bergetar sedikit. Cari jurnalnya ada nitrik oksid naik sampai 300-an persen. Nitrik oksid melenturkan pembuluh darah, menyehatkan otot-otot jantung. Makanya orang yang sakit jantung, obatnya, baca labelnya, mengandung nitrik oksid. Nanti kalau rajin humming, enggak usah pakai obat, pakai olah nafas saja. Itu juga termasuk menaikkan glutation. Suplement glutation mahal. Apalagi produksi luar tubuh. Belum tentu cocok sama tubuh. Tapi yang diproduksi oleh tubuh sendiri, pasti cocok sama tubuh kita. Nanti hari ini saya mau post di WA Group kesaksian orang yang sembuh dari jantung koroner. Dengan hasilnya yang bagus. Nanti saya akan sambung juga dengan kesaksian saya. Walaupun saya enggak sakit jantung, tapi indikatornya ada yang kuning, ada yang biru. Setelah satu tahun olah nafas, enggak cepat juga, setahun. hijau semuanya. Lalu dengan alat yang lain, di tes kesehatan pembuluh darah dan jantung saya, minus 21. Artinya di usia 61 tahun ini, jantung saya sama dengan usia 40. Obat apa? Enggak pakai obat. Kan saya ngadari enggak pakai obat. Suplement apa? Enggak pakai suplement. Namanya suplement itu tambahan. Diminum bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi sekarang memang saya mulai mengkonsumsi beberapa suplement. Tapi sembuhnya itu enggak pakai suplement. Suplement untuk orang yang makannya enggak imbang. Makannya enggak teratur. Sayurnya kurang. Maka tadi yang tanya, untuk apa yang menggantikan sayur? Sayur tak tergantikan. Makan sayur banyak-banyak. Nah kecuali merasa sayurnya kurang. Jadi bukan digantikan, tapi suplementasi bisa. Misalnya kloropil. Atau spirulina yang digabung dengan klorela. Anda masuk aja, yang di BA Group sering di post ya, apotek, PHS. Cek-klik. Udah, dicek-klik. Langsung terbuka. Tinggal beli apa, pencet-pencet-pencet beli. Jadi itu ada. Suplementasi raw meal. Suplementasi superfood. Supergreen food. Supergreen food itu spirulina dikombinasi dengan klorela. Jadi kalau ada klorelanya, itu gampang sih. Kalau dilarutkan air, dikasih ke tisu, tisu-nya warna kebiru-biruan. Kalau yang tidak dikombinasi, hanya kehijau-hijauan. Nah, kalau kebiru-biruan berarti ada antusianin. Dan seterusnya. Nah itu sebenarnya ada semuanya di sayur-sayuran. Jadi sayuran tak tergantikan. Suplement juga tidak menggantikan makanan. Jadi kecuali lagi jadi astronot, kalau kebulan begitu ya, makanannya suplement. Tapi kan itu nggak bisa terus-menerus. Nah sekarang, olah nafas lidah. Gampang sekali. Seberapa lama sebenarnya ada aturannya. Tapi udah, pokoknya sampai capek aja. Kita mulai dengan gosok gigi pakai lidah. Jadi ini gigi ya. Tutup giginya. Lidahnya bersihkan gigi bagian dalam. Gigi atas, gigi bawah, gigi atas, kiri, kanan, kiri, kanan. Udah capek. Ganti gigi bawah. Di dalam dulu. Belum di luar ya. Tekannya sekeras mungkin. Nekan lidahnya sekeras mungkin. Anggap aja, gosok itu, kotor tuh. Mau disikat tuh. Tapi pakai lidah. Kiri, kanan, kiri, kanan. Atas, atas. Ganti bawah. Begitu capek, nanti kita ngaji gigi luar. Sekarang gigi dalam dulu. Kita mulai. Pakai dengan keras gigi bagian dalam. Mulai dari gigi ke depan. Jangkau sebelakang mungkin sampai gigi paling belakang. Bagian dalam ya masih ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Gerakannya pelan-pelan, takannya yang keras. Kalau capek di atas, pindah ke bawah. Gigi bagian dalam, bawah. Terima kasih. Oke, pegel. Istirahat dulu. Pelan air liurnya. Kalau keluar air liurnya, sekarang gigi bagian luar. Karena gigi bagian luar, tentu giginya dibuka. Luar, atas. Nanti ganti luar, bawah. Terima kasih. Nanti luar, bawah. Yang pertama kali pasti pegel. Nanti makin lama bisa makin lama. Sekarang ganti tidak teken gigi. Cuma giginya kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Agak cepat boleh. Sampai kapan? Sampai capek. Sampai air liurnya banyak, kalau nanti kita ganti jurus yang lain. Jadi lidahnya kiri, kanan, kiri, kanan, di dalam. Sampai jumpa. Terima kasih. Adah. Sininya pegel ya, temeng ya. Di dekat-dekat sini ya. Yang punya teman, mulutnya udah miring-miring, selalu begini saja, kapan. Terakhir. Ini kita, saya sebentar lagi masuk ke umur 61 tahun. Tapi waktu saya belajar, saya pikir, kenapa setelah tua kembali jadi anak TK? Nanti kalau sudah punya cucu, jangan heran cucunya datang nanti. Ngapain, Pak? Kok kayak saya lagi? Kita akan belajar A-E-U-E-O. A-E-I-U-O. Semangat ya. A-nya ya A. O-nya O. O- A-E-E-I-I-U-U-nya mulutnya sampai maju. Sampai kapan? Sampai capek. Pokoknya kalau capek, mulutnya sudah penuh air liur, telan saja. Kita mulai gampang banget jadi anak TK. Makanya anak TK itu sihat-sihat. Benar? Coba anak baru lahir ya. Bayi baru lahir. Lihat loh matanya loh. Bening, benar. Anak kecil itu matanya bening. Ya kan? Makin tua, makin budak gitu. Makin ada putus cinta, ada kepahitan, ada tagihan. Nanti jatuh cinta, matanya bening lagi tuh. Begitu orang pacaran tuh matanya bening lagi tuh. Menikah, matanya budak lagi. Makanya orang pacaran tuh sehat-sehat. Orang pacaran sehat-sehat. Orang pacaran berangkat apel ke hujanan, nggak masuk angin loh. Hebat loh, bener loh. Ini angkat koper, bantu ngangkat ingkat itu. Nggak capek loh tangannya. Begitu menikah, orang pacaran sehat-sehat. Orang menikah sakit semuanya. Jadi penyakitnya yang mana? Yang sebelahmu itulah virusnya, sebelah penyakitnya. Orang, coba ada ibu yang bilang, aku tuh capek gitu loh. Naruh gunting aja nggak pada tempatnya. Seberapa berasnya gunting itu? Tapi ada ibu yang capek katanya. Naruh gunting ke tempatnya lagi. Naruh kunci mobil ke tempatnya lagi. Saya tuh capek gitu loh. Balikin lagi, balikin lagi. Itu kunci mobil berarti seberapa kilo sih? Capek. Capek. Capek sebenarnya. Yang capek bukan tangannya, yang capek hatinya. Hatinya capek. Penyakit datang semuanya. Jadi, anak kecil, balikin lagi anak kecil. Itu kalau dipakai dokter, dilihat tetoskop gitu ya. Ya, jantungnya itu teratur. Jeduk. Jeduk. Jeduk teratur. Belum ada patah hati, belum ada perselingkuhan, belum ada tagian, belum ada pacar. Begitu, bertua datang. Dan jantung nggak teratur. Ya kan, bertuahnya pulang. Legah. Ya kan, pergerja macet. Jantung-jantung nggak teratur. Lancar. Legah. Tagian lunas. Lega. Bosnya pulang, keluar kantor. Lega. Eh, datang lagi. Jantungnya nggak teratur lagi. Jadi, kita hidup ini kekurangan nafas legah. Ya, kita hidup ini kekurangan nafas legah. Kalau kita bisa legah, terus gitu ya kan. Gimana bisa legah, Pak? Bangun tidur, lihat setan. Mau tidur, lihat setan. Tidur bersama setan. Ya, sebetulnya kasih makan aja, itu setan. Ya kan? Kasih makan aja, itu setan. Ya. Jadi, sekarang kita belajar kayak anak TK. Ya. Dalam beberapa hal, kita memang harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Gitu hukumnya ya. Anak kecil itu nggak ada kepahitan. Ya, bertengkar. Anak kecil bertengkar. Kamu jelek, kamu jelek. Eh, kamu yang jelek. Kamu yang jelek. Aku nggak mau main sama kamu. Aku juga nggak mau main sama kamu. Gitu ya kan. Lalu lapor orang tuanya. Tadi berantem. Yaudah, nggak main sama dia lagi. Dua jam dia main lagi. Sampai orang tuanya bilang, nggak main main lagi. Ya, kan sendirian. Yaudah, main sama mama, kakak, kakak, adik. Nggak enak. Tadi kamu berantem. Ya, nggak apa-apa. Udah, nggak usah. Tetap mau main. Jadi, anak kecil itu berantem, tapi nggak ada kepahitan. Itulah kenapa anak kecil sehat. Karena nggak ada kepahitan. Jadi, suami istri itu bukan nggak boleh berantem ya. Silahkan berantem. Tapi, jangan lupa nanti malam main lagi. Gitu ya. Berarti nggak ada kepahitan. Bapak-Ibu berantem. Berapa lama lagi main lagi? Tiga minggu, dua minggu. Pergi ke mal. Bapaknya udah pengen nanti malam mau main. Istri-nya digandeng tangannya. Jangan gandeng-gandeng. Yaelah, sudah dua minggu. Berarti ada kepahitan. Kan bertengkar itu nggak dosa ya? Kalau bertengkar atau marah, jangan sampai matahari terbenam dan masih ada amarahmu. Artinya, matahari terbenam sudah selesai. Nggak ada kepahitan. Matahari terbenam masih bertengkar. Nah, gimana itu? Bertengkar-bertengkar, dua minggu lagi diajak main aja nggak mau. Dua minggu loh. Dua minggu itu berarti matahari sudah terbenam, 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 terbenam. Empat belas kali. Usahannya udah banyak itu. Bertengkar tidak ada masalah. Namanya beda pendapat. Tapi, seperti anak kecil. Nah, kok menarik ya? Banyak kesehatan itu, juga seperti anak kecil gitu kan. Mainin lidah. Anak kecil makan dilama-lamain, diimut-imutin. Anak kecil dia makan apa, diimut-imutin gitu. Cepet yang makan yang cepet. Dia nikmati. Terus saya belajar olah nafas sama John Kabat Sin. Suruh bawa kismis satu. Masukin mulut. Jangan digigit dulu. Taruh lidah depan. Taruh ke sampinggir. Lalu belakang. Cik lama nih. Puter-puter. Di lidah mana? Rasa asin. Diulangin lagi. Kismisnya bawa ke depan. Bawa ke belakang. Cari rasa asin di mana. Sampai ketemu. Oke, sekarang cari rasa manis. Mana yang paling manis? Lidah bagian mana? Dia muter-puter. Jangan ditelan dulu. Jangan digigit. Baru diputer. Gigit satu kali. Ada. Sekarang hisap-hisap. Ada rasa apa? Rasa apa yang ditemukan? Selain manis. Ada asin. Ada pangi. Ada arum. Waduh. Itu tiga menit satu pismis. Tapi saya bila pikir lagi. Mau sembuh kok. Jadi kayak anak kecil makan di emot-emot. Lalu ketemu dokter Debbie Mamahit. Orang yang makan buru-buru. Kemungkinan besar. Kena batu ginjal. Batu empedu. Waduh. Orang zaman sekarang makannya buru-buru semuanya. Oke. Sekarang kita latihan. Kayak anak kecil. A-E-O-E-O. Kita mulai. A-E-I-U-O. 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 A-E-I-U. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. I-U-O-A-E-I-U-O-A-E-I-U-O. Lulus dari TKA. Kita selesai. Selamat pagi.